Halo sahabat pecinta militer abal-abal yakni berita kali ini datang dari Ukraina Di saat meradang dengan Rusia, Ukraina gelar latihan militer yang sangat lumayan besar-besaran Hingga melibatkan helikopter, tank dan lain sebagainya Mengantisipasi rencana serangan invasi Rusia, militer Ukraina mengadakan latihan lanjutan di wilayah perbatasan timur pada Kamis tanggal 26 Selain mengadakan operasi khusus yang melibatkan 8.500 tentara tambahan Latihan pesawat tak berawak dan unit anti-tank pada udara juga dilakukan di perbatasan dengan Belarusia Nah sungguh-sungguh ceret-ceret terjadi perang antara Ukraina dan Rusia gimana nanti dunia ini Kiev khawatir invasi oleh Rusia akan segera terjadi Di sinyalir, Moskow akan melakukan serangan melalui perbatasan Belarusia Ukraina juga dikhawatirkan terseret ke dalam situasi yang sama dengan Polandia Dimana Belarusia mendorong para migran untuk bergegas ke perbatasan Usut punya usut, Rusia telah mengerahkan puluhan ribu tentaranya dalam beberapa pekan terakhir ke perbatasan dengan Ukraina Kepala intelijen militer Ukraina memperkirakan Rusia tengah mempersiapkan serangan pada akhir Januari atau awal Februari mendatang Jadi sesuai berita dari intelijen Ukraina, bahwasannya disebutkan Rusia akan menyerang Ukraina ini pada akhir Januari tahun 2022 Dan masa tahun baru malah terjadi mau perang Hati-hati lindungi jaman kalian Menteri luar negeri Ukraina pada Kamis tanggal 25 memperingatkan Rusia bahwa setiap serangan akan menimbulkan kerugian politik, ekonomi, dan manusia Kuleba mengatakan kepada wartawan bahwa sulit untuk menebak apa yang direncanakan Presiden Rusia Bapak Vladimir Putin Tetapi Kiev melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menghalangi rencana Kremlin Melangsir Jerman Anggil Merkel pada Kamis tanggal 25 menyebutkan bahwa Uni Eropa akan memberikan sanksi terhadap Rusia jika terus meningkatkan ketegangan di Ukraina Timur dan perbatasan Belarusia sama Polandia Merkel juga berbicara dengan Perdana Menteri Polandia Dia menyerukan persatuan dalam Uni Eropa melawan persenjataan migran Belarus dan menempatkan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina Merkel juga berbicara dengan Presiden Ukraina Keduanya sepakat tentang perlunya tanggapan terpadu terhadap ancaman Rusia Sebelumnya pada Rabu tanggal 24 Presiden Amerika Serikat Bapak Joe Biden atau Paman Abidin Menjanjikan dukungan negaranya untuk Ukraina selama seperti dukungan Amerika Serikat ketika Ukraina mengalami kelasnya Kelaparan masal tahun 1930-an yang menewaskan jutaan orang dalam peristiwa Holodomor Amerika Serikat menegaskan kembali komitmen kepada rakyat Ukraina dan dukungan tak tergoyahkan untuk kedaulatan dan integritas teritori Ukraina Awal tahun ini Amerika Serikat akan melakukan pengiriman amunisi dalam jumlah besar termasuk rudal ke Ukraina Serta mencari dukungan dari keanggotaan NATO Nah sangat-sangat berbahaya jika NATO perang sama Rusia Dunia bisa kiamat ini jamban-jamban bisa berbahaya lah Dukungan Amerika Serikat dengan mengirimkan kapal perang di Laut Hitam dan pengiriman kapal patroli ke Angkatan Laut Ukraina Memicu kemarahan Rusia Rusia menuduh Amerika Serikat melakukan latihan pengeboman nuklir terlalu dekat dengan perbatasan pada selasa kemarin Nah seperti itulah berita kali ini yang datang dari Ukraina dan Rusia Di saat panas dengan Rusia Ukraina melakukan latihan militer besar-besaran Yang ditunjukkan kepada Rusia dan mencari dukungan terhadap Amerika Serikat Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom jembatan Terima kasih telah menonton!